Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Natal, Shalom. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan dan juga melalui pujian penyembahan yang dikemas secara apik, kita juga mengenang kasih Kristus bagi kita sekalian. Hari ini saya ingin membagikan firman dari 1 Yohanes 4 ayat 9-11, Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasih Allah, tetapi Allah yang telah mengasih kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasih kita, maka haruslah kita juga saling mengasih. Hari Natal seharusnya kita sambut dengan sukacita, karena Yesus Juru Selamat Dunia sudah lahir. Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia keempat, pernah berkata, mestinya yang merayakan Hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Amasi adalah Juru Selamat seluruh umat manusia, bukan Juru Selamat umat Kristen saja. Saudara percaya Yesus adalah Juru Selamat Dunia? Berikan debuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya lihat beberapa tahun terakhir ini negara-negara Arab juga lebih terbuka terhadap perayaan Natal. Dulu kan ada yang mengharamkan. Sekarang lagu-lagu Malam Kudus mulai dinyanyikan di toko-toko. Pernak-pernik Natal mulai dijual. Bahkan di Uni Emirat Arab dibuat pohon Natal raksasa. Lebih besar dari yang dibangun di Indonesia, di Jakarta, dan tempat-tempat yang lain. Tetapi lebih daripada semua semarak perayaan yang ada, tentu sikap hati kita untuk menyambut Natal itu sangat penting. Saya melihat dua hal yang utama di sini. Yang pertama kita melihat kasih Kristus. Ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasih Allah, tetapi Allah yang telah mengasih kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus rela diutus oleh Bapak Sorgawi ke dalam dunia untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teringatlah saya pada tahun 1971 dengan Apollo 15, ada seorang astronot Amerika yang bernama James Irwin bisa mendarat di bulan. Dan ketika dia turun, orang-orang bertanya kepada dia, apa yang lebih hebat, apa yang lebih keren daripada manusia bisa jalan-jalan di bulan? Rasanya enggak ada yang lebih keren daripada itu. Dan James Irwin berkata, ada yang lebih hebat dari itu, yaitu Allah berjalan-jalan di bumi. Dan itulah pengalaman Natal ketika Yesus menjadi manusia melayani di dunia ini. Dia menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa maksudnya? Manusia sudah berdosa karena memberontak kepada Tuhan. Allah menjadi murka kepada manusia. Akita berkata, upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri karena amal kesalahannya. Karena kasihnya, Bapak mengutus putra tunggalnya Yesus datang ke dunia menjadi pengantara. Dia mati di kayu salib, menghubungkan Allah di sorga dan manusia yang ada di bumi. Sehingga mereka mengalami pendamaian atau rekonsiliasi. Ada seorang Bapak punya dua orang anak yang sulung dan bungsu. Anak yang bungsu ini nakal sekali. Sudah beberapa kali diperingatkan, tapi tetap nakal. Dan Bapaknya satu kali mengurung anak ini di gudang bawah tanah di basement. Dan dia bilang, sore baru kamu aku lepaskan supaya kamu ingat kamu tidak boleh melakukan ha-ha yang nakal lagi. Anaknya menangis, tetapi Bapak tetap tidak mengeluarkan anak itu dari hukuman. Tapi si kakak kemudian berkata, Bapak aku kasihan kepada adik. Bagaimana kalau aku menemani dia turun ke dalam gudang bawah tanah itu. Bapaknya bilang, aku juga sebetulnya tidak tega. Tapi dia harus menerima akibat kesalahannya. Dan kalau kamu rela turun ke bawah tanah, oke ini makanan, ini mainan, temani adikmu di sana. Sampai masa hukuman ini berlalu. Dan kakaknya menemani si adiknya. Makan bersama, main bersama. Sehingga adik tidak merasa sendirian. Karena ada pendampingan dari si kakak. Mungkin ilustrasi ini walaupun tidak sempurna, sedikit menjelaskan bagaimana Bapak Sorgawi itu mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus. Untuk mendampingi manusia di dalam pergumulannya. Bahkan mendamaikan kita dengan Bapak Sorgawi. Supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Dulu saya berpikir bahwa lambang kasih itu hanyalah jantung hati. Tetapi sekarang saya tahu lambang kasih adalah salib. Karena kasih bukan hanya feeling perasaan. Kasih adalah tindakan nyata. Yesus rela berkorban menyelesaikan masalah manusia yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksudkan disini memiliki dua aspek. Pertama adalah hidup yang abadi. Hidup yang selama-lamanya. Hidup yang panjang. Tidak ada ujungnya. Hidup kita cuma 70 tahun, 80 tahun di bumi. Setelah itu kita harus mati. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus. Hidupnya diperpanjang di dalam kekekalan. Tidak bisa pakai tubuh ini. Karena tubuh ini top. Tua, ompong, peot. Tuhan ganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya pemberian yang terbaik dari Bapak kepada manusia adalah Yesus Kristus. Yang akan memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita. Hidup kekal juga berarti hidup yang berarti. Yaitu hidup yang berarti secara mutu, secara kualitas. Saudara sekalian, saya teringat ada seorang wanita Samaria yang sudah lima kali bersuami dan sekarang kumpul kebur dengan orang lain. Hidupnya kosong. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu menerima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Wanita ini adalah pelakor, perebut laki orang. Tetapi ketika Yesus masuk dalam hatinya, hidupnya dipulihkan, dia tinggalkan masa lalunya. Bahkan kemudian dia menceritakan kepada teman-teman sekampungnya, aku sudah ketemu dengan Mesias Kristus dan banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Hidup yang tidak bermutu, yang hampa, merugikan orang lain, jadi benalu, jadi pelakor, berubah 180 derajat, menjadi alat kabar baik, memenangkan jiwa-jiwa, dosa ditinggalkan. Bukankah itu hidup yang mulia, yang Tuhan mau bawa melalui kelahirannya. Nah kalau Yesus begitu mengasih kita, apa respon kita kepada kasih Kristus yang dasyat. Yang pertama kita harus bersekutu, lebih mengenal dia, lebih intim dengan dia. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita mendekat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tahun 2022 yang makin mendekat, mari kita bertekad, beribadah lebih rajin. Membaca Alkitab lebih teratur, berdoa lebih sungguh-sungguh, supaya rohani kita sehat di dalam Tuhan. Doa itu enggak perlu bagus kata-katanya, yang penting hatinya tulus. Saya pernah ingat sebuah cerita, ada seorang yang punya toko dan rumahnya enggak terlalu jauh dari tokonya, namanya Koacong. Tiap kali dia mau pergi ke tokonya, dia mesti lewat sebuah gereja kecil. Jadi dia berdiri di halaman gereja itu, menudukan kepala, berdoa dan berkata, Tuhan ini oe, acong. Lapor dulu dia sama Tuhan, lalu dia mulai jualan. Setelah selesai, sore dia tutup toko, dia pulang ke rumah, mampir lagi di gereja itu. Tuhan ini oe, acong. Dan tiap hari dia lakukan, karena bahasa Indonesia dia kurang lancar, kata-kata yang panjang dalam doa tidak bisa. Tapi satu kali Koacong ini sakit keras. Dibawa basuk oleh anaknya ke rumah sakit, masuk ke ICU. Dan semua keluarga pikir dia akan mati. Tapi tiba-tiba pada satu malam, ada cahaya yang menyilaukan mata. Masuk ke dalam kamar rumah sakit itu. Dan Koacong melihat Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, Acong ini oe Tuhan. Sejak itu sembuh Koacong, sudara-sudara. Dan menjadi pemberita kasih Kristus yang luar biasa. Sepatah kata dari Tuhan, Menyembuhkan kita, Memulihkan kita, Menguatkan kita, Memberi damai sejahtera bagi kita. Karena kata-kata Yesus sangat luar biasa. Mari kita bersekutu dengan dia. Mari kita juga bersaksi, Menceritakan kasih Kristus, Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus pernah berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudara, apa tujuan kita ada di dunia yang sementara ini? Mencari uang sebanyak-banyaknya, Akhirnya toh harus ditinggal, Tidak bisa dibawa mati. Kalau Kristus adalah Tuhan kita, Dan dia telah menyatakan visi hidupnya, Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah kita juga, Harus ada untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah ada anggota keluarga kita yang masih terhilang di dalam dosa? Teman-teman kenalan kita yang masih terhilang di dalam dosa? Jangan bilang, Oh itu tugas pendeta untuk mencari jiwa yang terhilang. Kita sebagai pengikut Kristus, Harus punya visi yang sama. Seperti yang dimiliki oleh Kristus. Bersaksi, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Di kota ini masih banyak orang-orang yang belum mengenal Injil Yesus. Dan mungkin kita sering ketemu dengan dia di toko, di sekolah, di warung, di manapun juga. Apakah mungkin akan ada seorang yang satu kali berkata, Ketika kebinasaan, hukuman di neraka itu, Dia alami. Kenapa kamu tidak pernah cerita kepada saya tentang Yesus? Kenapa kamu begitu egois menyimpan kabar baik bagi dirimu sendiri? Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasih Kristus, Kita harus bercerita kepada orang lain tentang kasih Kristus itu, Supaya mereka juga diselamatkan. Nah, selain kasih Kristus, Hal kedua, Yang kita juga harus lakukan adalah kasih persaudaraan. Ayat 11, Saudara-saudaraku yang kekasih, Jikalau alat sedemikian mengasih kita, Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Contoh kita adalah Kristus yang mengasihi kita, Maka kita juga harus mengasihi orang lain. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, Yang tulus ikhlas, Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat ini merupakan tema natal dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Baik Kristen maupun Katolik, Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, Maka itu harus mendorong kita, Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita membenci orang yang ada di sekitar kita, Kalau kita tidak mau mengulurkan tangan untuk menolong mereka, Itu adalah pertanda yang jelas, Bahwa kasih Allah tidak pernah kita alami dalam kehidupan. Tetapi kalau kita mengalami kasih Allah, Maka kasihnya menghanyutkan segala dendam, Kepahitan dalam hidup kita, Dan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Apa wujud kasih persaudaraan? Menolong orang yang susah. Itu adalah wujud yang paling praktis. Karena itulah natal tahun ini kita serukan bersama, Bukan pesta, Bukan gebiar selebrasi yang luar biasa yang utama, Tapi berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita melakukan bakti sosial, Ke berbagai tempat saudara-saudara, Bahkan dari gereja kita, GBI Beto secara khusus juga, Ketika erupsi semeru, Mengutus orang ke sana, Untuk menjadi berkat bagi mereka. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Natal sedang kita alami, Hanya beberapa hari lagi kita meninggalkan bulan Desember, Masihkah, Masih ada waktu, Untuk kita berbagi kasih, Kepada orang-orang lain, Kepada keluarga, Kepada siapapun juga, Maukah kita menggunakan beberapa hari yang tersisa, Di tahun ini, Untuk menjadi salunan berkat bagi orang lain. Bukankah Yesus berkata, Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, Sebetulnya engkau telah melakukan bagiku sendiri. Kita juga harus, Menyatakan kasih persaudaraan, Dengan cara membalas kejahatan, Dengan kebaikan. Berarti hati kita tidak boleh penuh dengan dendam, Balas lebih keras. Tetapi mengampuni orang lain. Kalau orang jahat kepada kita, Lalu kita terpancing balas jahat, Dia menabur jelek kepada kita, Tadi akan menuai jelek. Tapi kalau kita terpancing, Terpancing membalas jelek juga, Berarti kita menabur yang jelek. Kita satu kali akan menuai kejelekan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Yesus ajarkan. Saya teringat, Saya dan istri pernah pergi ke Berlin, Di Jerman, Dan ada tembok penyekat pemisah, Antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Berlin Barat dan Berlin Timur, Saudara. Dan sekarang ini masih diabadikan, Sebagian penggalan, Daripada tembok pemisah itu masih ada, Dan banyak orang dari mancanegara, Selalu berfoto di sana. Di depannya, Ada toko souvenir besar, Dan mereka juga menjual, Serpihan daripada, Tembok Berlin itu. Kecil, Tapi harganya mahal, Saudara sekalian. Tapi ya, Saya pikir kapan lagi lah, Udah dibeli saja, Walaupun mahal. Ini kenang-kenangan ini, Tembok Berlin. Setelah sampai di Indonesia, Saya mikir-mikir, Apa benar dari tembok Berlin ya? Kok yang dijual banyak banget, Begitu gak habis-habis. Jangan-jangan diambil tembok dari mana aja. Begitu. Tapi tahukah saudara, Ketika tembok Berlin itu masih berdiri, Memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Orang Jerman Timur, Yang relatif lebih miskin, Itu seringkali mengambil sampah, Dan melemparkan sampah, Kepada orang-orang yang ada di Jerman Barat. Orang Jerman Barat kesel, Ingin membalas. Tapi seorang berkata, Jangan balas dengan melempar sampah. Dan mereka melakukan ini, Mereka balas dengan melempar kue, Melempar roti, Melempar makanan, Melempar pakaian, Melempar ha-ha yang bagus. Dan mereka tulis surat, Di dalam apa yang mereka lempar. Kamu memberi, Apa yang kamu punya, Yaitu sampah. Tapi kami memberi, Apa yang kami punya, Yaitu makanan, Pakaian, Dan ha-ha yang baik. Sampai akhirnya, Kedua Jerman dipersatukan, Sudara-sudara. Karena, Kejahatan tidak bisa dikalahkan, Dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan, Oleh kebaikan. Apakah ada orang yang suka fitnah, Sudara, Jelek-jelekan sudara, Bikin sakit hati sudara, Tiap hari ibarat, Dia lempar sampah. Kenapa dia lempar sampah, Kepada kita? Karena yang dia punya, Cuma sampah, Sudara. Tapi kalau kita balas, Dengan kebaikan, Berarti apa yang kita punya, Adalah hal-hal yang mulia, Hal yang agung. Kalau kita terpancing, Eh emang cuma kamu yang bisa, Gue juga bisa. Berarti sampah kita lebih banyak. Karena itu biar hati, Hari Natal ini, Hati kita dibersihkan. Hati yang lebih kotor, Dari kandang Bethlehem, Disucikan oleh Tuhan. Sehingga yang mengalir, Bukan pembalasan yang jahat, Tetapi kasih Kristus, Menggerakkan persodaraan. Wujudkan perdamaian dunia, Mulai dari keluarga, Dengan cara hidup tidak egois, Dalam keluarga, Iri, Kasar, Tapi sebaliknya, Kata-kata dan tindakan kita, Penuh dengan kasih, Pengampunan. Jangan bangun tembok pemisah, Tapi bangunlah jembatan, Hubungan satu dengan yang lain. Seorang wartawan tanya kepada Ibu Teresa, Yang melayani di Kalkuta, India. Bagaimana caranya kita, Memujudkan perdamaian dunia? Ibu Teresa berkata, Pulang ke rumahmu, Kasihi keluargamu, Maka dunia akan berdamai. Orang yang tiap hari keluarganya ribut, Tidak ada kasih, Lalu karena sumpek dia pelayanan di gereja, Dia bisa mengekspor keributan dalam keluarga, Pada keributan di gereja, Saudara-saudara. Karena itu mengapa Tuhan mengajarkan, Seorang yang melayani Tuhan, Kepala keluarga yang baik, Disegani oleh anak-anaknya. Sebab jika orang tidak bisa mengurus keluarganya, Bagaimana dia bisa mengurus jemaah Tuhan? Saya percaya kasih damai, Harus diawali pertama-tama dalam keluarga kita. Ayo benahi keluarga kita. Ayo bangun mesbah keluarga. Ayo bercakap-cakap yang baik dengan anggota keluarga. Mumpung ini, Hari-hari liburan menjelang tahun baru, Kumpul sama keluarga, Makan bareng, Sebelum makan, Saudara pimpin doa. Mungkin selama ini kita tidak pernah pimpin doa bahkan, Kita rasa kaku, kikuk. Tapi ayo bersama dengan keluarga, Mulai pimpin doa. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Kalau ada relasi yang putus antara adik kakak, Antara suami istri, Antara mertua menantu, Mari kita bangun kembang. Saya teringat sebuah kisah, Ada adik kakak yang punya, Tanah yang cukup besar, Berdampingan, Ribut, Saudara. Tidak tahu kena alasan apa. Dan saking keselnya, Si adik menyuruh orang membuat parit, Yang besar, Yang memisahkan, Antara tanahnya dan tanah kakaknya, Saudara. Dan ketika kakaknya melihat hal itu, Dia jengkel, Dia bilang, Emang cuma kamu, Yang bisa begitu. Saya juga bisa. Dia panggil seorang tukang kayu, Dia bilang, Tolong bangunkan, Tembok kayu, Pasang kayu yang tinggi, Supaya, Adik saya tidak bisa melihat saya, Dan saya juga tidak bisa melihat dia. Tapi saya, Akan pergi keluar kota seminggu, Ini uangnya, Kalau kurang nanti ditambah, Tolong ya, Saya pulang, Itu tembok kayu, Sudah harus ada. Sehingga, Kita tidak bisa, Saling bertemu, Satu dengan yang lain. Minggu depannya, Tukang kayu ini, Membangunkan, Bukan tembok kayu yang tinggi, Membangunkan jembatan kayu, Sudara, Yang menghubungkan tanah ini, Dan tanah adiknya tersebut, Melintasi, Parit, Besar, Yang telah dialiri oleh air. Lalu dia tanya, Loh, Kamu kenapa bukan bangun tembok, Kamu ternyata bangun jembatan. Dia bilang, Maafkan saya bapak, Tapi saya rasa, Motivasi anda adalah, Karena engkau benci, Kepada adikmu. Dan bukankah lebih baik, Membangun jembatan, Daripada membangun tembok. Kakaknya sadar, Dia salah. Dan kemudian, Dia naik, Jembatan tersebut. Sudara-sudara, Dan ketika dia, Mau sampai di ujung, Adiknya melihat, Dia berlari, Dan berkata, Kakak maafkan saya, Saya telah memisahkan, Dengan Parit, Karena kita kesah, Satu dengan yang lain. Tapi ternyata, Kakak bukan membangun tembok kayu, Sekat kayu, Kakak telah membuat jembatan. Maafkan saya, Saya yang salah. Kakaknya bingung, Karena sebetulnya, Bukan idenya dia, Ide-ide tukang kayu ini, Saya rasa tukang kayu ini, Jemaat GBI, Saudara-saudara, Sehingga dia tahu, Artinya kasih persaudaraan. Dan kedua, Adik kakak ini, Berangku-rangkulan, Damai sejahtera, Mengalir. Apalah artinya, Kita merayakan Natal, Tapi kebencian, Kepaitan, Masih kita, Simpan di dalam hati, Jengkel sama seseorang. Maukah kita, Pada hari ini, Mengizinkan kasih, Mengalir, Dari hati kita. Inilah kasih, Bukan kita yang mengasih Allah, Tapi Allah yang telah mengasih kita. Dan kalau kita telah menerima kasih Allah, Mari kita mengasih orang-orang lain juga. Saudaraku, Kasih Kristus, Menggerakkan persaudaraan. Kiranya ini kita bisa lakukan, Di dalam kehidupan kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tebuk tangan yang meriah, Untuk Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.